Pemirsa walaupun Karhutlah semakin meluas terjadinya, namun Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu masih belum meningkatkan status Karhutlah di Sumatera Selatan yang sampai saat ini masih berstatus siaga. Disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu, jika dalam penentuan status dalam Karhutlah harus menilai dari berbagai kabupaten kota, tidak bisa melihat dari satu wilayah saja. Dan juga masyarakat harus mengerti dan membedakan antara hotspot dan juga pre-spot. Karena belum tentu ada hotspot muncul pre-spot, serta juga menurut Deru, sampai saat ini dari hasil ISPU yang dikeluarkan kondisi udara di Sumatera Selatan masih cukup baik, hingga dirinya belum akan meningkatkan status Karhutlah di Sumatera Selatan dengan masih dalam status siaga saat ini. Itu tentu harus menilai di beberapa kabupaten kota, tidak bisa di satu daerah. Nah, kita juga harus membedakan antara hotspot dan fire spot. Jadi kalau di dashboard itu muncul hotspot, itu titik panas, belum tentu titik api. Lantas, kita punya ISPU, indeks standar pencemaran udara. Nah, selama ini masih dalam ambang batas, saya pikir belum saatnya kita merubah status. Sampai sejauh ini, kebakaran hutan dan lahan yang menjadi fokus perhatian diatasi oleh petugas ialah jalur Jalan Tol Palindra dan Kayu Agung Palembang, serta juga di Kabupaten Oki. Pirman Hidayat, PalTV